Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dorong pemerintah daerah Sumba Timur untuk membenahi aset dan optimalkan sumber pendapatan. KPK bersama Bupati juga melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah penunggak pajak di Sumba Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK gelar rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dihadiri Bupati serta para pimpinan SKPD di Aula Setda Kabupaten Sumba Timur. KPK juga menjadi saksi penandatanganan fakta integritas oleh para pimpinan SKPD dan OPD. Dalam kegiatan ini, KPK mendorong Pemkap Sumba Timur untuk menai aset daerah serta optimalisasi sumber pendapatan daerah. Selain itu, KPK bersama Bupati dan Inspektorat serta dinas pendapatan melakukan sidak ke sejumlah lokasi penunggak pajak. Di antaranya, tempat usaha pub dan karaoke yang telah menunggak pajak sejak tahun 2007 dan pengelolaan parkir Bandara Umbu Mehangkunda yang juga menunggak pajak. Tempat usaha itu kemudian dipasangi pelang peringatan. Dua tempat usaha lainnya yang juga telah didata KPK yakni Baim Homestay dan Hotel Unicorn. Bupati Sumba Timur berjanji di masa kepemimpinannya akan berusaha maksimal untuk menertikban aset dan mengoptimalkan sumber pendapatan serta menghindari pilaku korupsi. KPK melakukan koordinasi dan supervisi hari ini saya pikir ini energi baru bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif lagi menggali berbagai potensi-potensi tersebut. Terus terang, sepulang KPK kita tidak berhenti, kita akan jalan terus. Dan kita minta dia juga meliput secara apakah kita berhenti atau kita lanjutkan terus. Di bawah kemimpinan saya, saya tetap terus menjalan. KPK juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pajak galian C yang juga merupakan salah satu potensi pendapatan serta jeli dalam mencermati sumber pendapatan daerah. Dari Sumbat Timur, Dion Umbu Analodu, Tim Anews melaporkan.